KPU Kabupaten Toba menggelar sosialisasi tahapan pemilu serentak tahun 2024 dan pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba 2024. Acara yang dihadiri puluhan perwakilan tokoh masyarakat, organisasi dan instansi terkait Komisioner KPU Toba menyampaikan sejumlah materi tentang tahapan dan persyaratan calon perseorangan independen dalam Pilkada Toba. Ketua KPU Toba, Sugar Fernando Sibarani mengatakan, tahapan Pilkada Toba saat ini sudah masuk pada rekrutmen badan ad-hoc PPK dan PPS. Kemudian pada 8 hingga 12 Mei 2024, sudah dibuka pelayanan penyerahan berkas dukungan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Toba. Sementara jangka waktu pendaftaran calon independen yang akan maju pada Pilkada 2024 telah dimulai pada 5 Mei hingga 19 Agustus tahun 2024 mendatang. Ada pun persyaratan sebagai calon independen Bupati dan Wakil Bupati Toba, minimal 10% dari total DPT Toba. Atau minimal 15 ribu orang dukungan yang dibuktikan dengan KTP yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Toba. Sugar menerangkan, berdasarkan peraturan KPU No. 2 tahun 2024, tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan akan dimulai pada 5 Mei 2024 yang diawali dengan pengumuman penyerahan dukungan yang akan dilakukan pada 8 hingga 12 Mei 2024. Syarat minimal dukungan ini ketat dan setelah syarat minimal dipenuhi, KPU bakal melakukan verifikasi administrasi dan faktual terkait dengan tahapan tersebut, pihaknya akan tetap menunggu dan menjalankan seluruh tahapan Pilkada sesuai dengan ketentuan. Salah satunya jadwal penyerahan dukungan bagi calon perseorangan.